kita lanjutkan ke sesi diskusi ya teman-teman semua mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya baik itu yang hadir secara luring maupun daring di zoom bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menanyakan atau berdiskusi tentang buku kita bukan PP mau enggak? ya sudah ada penanya di belakang berbaju merah mas Budi waduh dibatasi ya mas ya sisi diskusi kita kurang lebih 25 menit buat semuanya soalnya terima kasih kawan-kawan sudah menyediakan ruang diskusi malam ini terima kasih untuk kawan-kawan yang menulis karya yang cukup monumental kali ini kita bukan PP mohon izin kawan-kawan terutama Gus Hafid terus Gus Yikif dan teman-teman di depan kita bicara tentang bagaimana kita bukan PP itu menarik karena gini yang pertama sebelum kita bicara kita bukan PP kita coba renungkan kembali tentang Mbah Cokro kita lihat Mbah Cokro itu sebagai toko historis yang punya catatan historis nyata atau Mbah Cokro yang kita tahu atau Mbah Cokro yang kita personifikasikan artian personifikasikan Mbah Cokro itu atas interpretasi atau bahkan ego kita ini yang jadi menarik pertanyaannya dari tiga hal ini apakah yang sebenarnya kita lakukan apakah benar-benar kita mempersenkan Mbah Cokro sebagai guru bangsa atau Bapak bangsa atau Mbah Cokro yang kita kenal atau Mbah Cokro yang hasil dari interpretasi atau bahkan ego kita itu yang pertama kedua tentang kita bukan PP ya pada dasarnya hari ini memang fenomena bebek-bebek ini lumayan apa ya mengelora dimana ngikut sana sini, ngikut sana sini tapi ingat bahwasannya bebek itu tidak sekedar hanya ngikut kadang-kadang ada yang membebek sengaja untuk melihat sesuatu secara objektif jangan-jangan diantara bebek-bebek ini adalah orang yang melihat dari sudut pandang yang berbeda yang dikatakan sebagai bebek juga padahal bebek bukan bebek jawa tapi bebek peking bisa jadi artian disini person bebek ini siapa? apakah hanya bebek yang benar-benar dikatakan sebagai contoh tadi kita bicara nyonsewu kalau dalam diksi Muhammadiyah sebagai pengikut Muhammadiyah ataupun pengikut Muhammad ataupun di NU sendiri secara kultural juga dijelaskan bahwasannya kita orang-orang yang mengikuti lama yang jelas-jelas bahwa harus Nabi atau bebek yang hari ini mengikuti arus mengikut A, B, C, D tapi nyatanya nyonsewu jauh daripada harapan atau malah kita mengikuti ego kita sendiri artian ego yang disini adalah mencoba mendominasi esensi-esensi yang ada sesuai dengan apa yang dikonstruksikan oleh diri kita sendiri ini menarik jadi poinnya adalah melihat bahas cokro ini sebenarnya bahas cokro yang sebenarnya atau bahas cokro yang kita bentuk kedua bagaimana kita melihat bebek ini sedangkan dalam kata diksi kita bukan bebek kita lupa bahwasannya kita juga dari bagian jenis-jenis bebek itu sendiri bebek yang positif ataupun bebek yang negatif ini dia ya monggo teman-teman atau gus-gus yang di depan bisa mencoba memaparkan dan mempertajam sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas Budi atas pertanyaannya mungkin kita tampung lagi mungkin ada yang ingin bertanya terlebih dahulu monggo mas Ari eh benar ya bisa maju baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya karena kita berbicara tentang bebek dan kemudian saya coba flashback sedikit ke belakang karena ini korelasinya dengan Islam ya kalau saya kemudian bertanya untuk diri saya pribadi kira-kira di masa siapa bebek itu tidak hadir kalau kemudian bebek yang coba kita kontekstualisasikan dalam kehidupan sosial bermasyarakat bahkan di saman Rasulullah mungkin nanti dikoreksi di saman Rasulullah pun yang katanya itu adalah merupakan bentuk kejayaan Islam karena dekat dengan Rasulullah ada juga bebek-bebek bagaimana yang dijelaskan dalam banyak ayat di Al-Quran mana contoh kemudian ketika saya sebut bebek banyak di masa Rasulullah itu ketika berada di depan Rasulullah dia mengaku Islam dia mengaku beriman tetapi giliran dia pergi kepada kaum-kaum kafir mereka mengaku bahwa mereka tidak beriman bukankah itu juga bagian dari bebek dan saya pikir fenomena bebek yang ikut ke sana kemari baik dalam era sekarang saya pikir ini tidak terjadi baru-baru ini itu yang kemudian saya lihat berarti fenomena ini memang sudah jauh-jauh hari kemudian ketika ada teman-teman yang sekarang baru fokus untuk berbicara tentang bebek saya tetap apresiasi minimal ada bentuk kesadaran yang coba ditularkan seperti itu lantas yang kemudian saya persingkat ya untuk yang menjadi pertanyaan saya dari fenomena yang coba saya gambarkan tadi tentu kita melihat bahwa di saman Rasulullah sekalipun proses kaderisasi atau kemudian yang kita sebut proses pendidikan itu teman-teman ternyata juga masih menyisahkan ruang untuk kemudian disempurnakan itu saya pikir salah satu benang merahnya dan kalau berbicara bagaimana model kaderisasi yang paling ideal tentu ketika saya berbicara karena senior saya sudah sempat hadir ya saya berbicara atas nama beliau kalau teman-teman tanya ke kader HMI tentu cara kaderisasi kader-kader HMI itu tentu berbeda kalau ditanya dengan senior dari Muhammadiyah mungkin ada berbeda ada kesamaan iya tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada sisi yang berbeda tentang proses kaderisasi yang paling ideal kalau ditanya ke senior-senior di penelih tentu ada juga tawaran-tawaran yang berbeda dan kemudian tantangan saya mungkin untuk menjawab proses kaderisasi yang ideal itu saya ingin kemudian kita semua melepas background ataupun paradigma yang kemudian kita agung-agungkan kalau mau pakai MDH mau pakai paradigma nusantara itu kesimpulannya akan berbeda dan saya tidak menyalakan mohon izin bang saya tidak bermaksud menyalakan kalau perumpamaan sederhananya ada empat orang jadi dia saya analogikan itu kandang bebek ya empat orang satu di belakang satu di depan satu di samping kiri satu di samping kanan kalau kemudian saya tanya misalnya karena memang untuk proses kaderisasi ini nanti kan kaitannya dengan pertama itu identifikasi masalah masalahnya apa sih kan gitu kalau saya tanya yang depan saya tanya ini masalah kandang bebek ini apa dia bilang merusak pintu depannya maka dia tentu akan memformulasikan model kaderisasi atau perbaikannya itu tentang pintu kalau saya tanya yang belakang itu mereka jawab bahwa belakangnya ada ada bolong mereka akan mempersiapkan langkah-langkah untuk memperbaiki bolong yang belakangnya pun dengan yang sisi kiri dan sisi kanan jadi sederhananya seperti itu kalau kemudian kita mau apa ya kalau bahasa jawanya mau dikoreksi nanti majalah legowo ya legowo maksudnya ayo kita sama-sama berdiri di kanan ayo sama-sama kita berdiri di kiri di depan maupun di belakang saya pikir kita akan punya satu kesimpulan bahwa kandang ini yang harus diperbaiki ya begini jadi cara kita melihat realitas itu saya pikir seperti itu kita perlu duduk bersama dan melepas berbagai macam pola pikir yang sudah terbangun baik dibangun dari bentuk lingkungan interaksi maupun bacaan saya pikir kalau bacaan kita punya bacaan yang berbeda-beda seperti itu jadi singkatnya nanti kira-kira model kaderisasi menurut senior-senior saya itu seperti apa tantangan kita kalau dikontekskan dengan realitas hari ini nanti kekaitannya sama bebek mungkin itu dari saya ya sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh terima kasih terima kasih atas pertanyaannya dari dua penanya kita tadi ada Mas Budi sama Mas Ariel mungkin dijawab dulu saja ya karena sudah tertumpu empat pertanyaan tadi ya kurang lebih dari dari Mas Budi ada Pak Cokro sebenarnya bagaimana kita melihat Pak Cokro kita tuh melihat Pak Cokro yang sebenarnya atau apa yang kita imajinasikan atau apa yang kita interpretasikan dan bebek ini siapa apakah kita lupa juga kalau kita ini juga bebek gitu ya kemudian dari Mas Arat tadi apakah ada masa yang gak ada bebeknya dan mungkin bisa dijawab lagi langsung sama para penulis dan pembedah mungkin ya dan bagaimana kaderisasi yang ideal dan itu seperti itu mungkin sudah ditangkep ya pertanyaannya ya siapa dulu yang mau menjawab Monggo penulis dulu luar biasa betul tiga ini mau homie Pak dulu ini betul 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 memberikan perspektif berbeda betul Monggo siapa dulu terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa bagi kami karena ini bagian dari pertanyaan substantif ini menarik dari dua penanyaan ini yang pertama dari Mas Budi ini ter apa terinspirasi dari Pak Cokro yang mana nih gitu kan ya terus yang kedua aduh sih sebenarnya yang kedua kan pertanyaannya ya apa tadi tentang bebek itu loh apa bebek ini siapa apa kita juga lupa kalau kita ini bebek oh gitu ya tentang kejati dirian bebek kalau bisa saya sebutkan betul jadi yang pertama itu sebenarnya jawabannya sudah saya berikan di awal tentang ikhlas bagaimana koridor ikhlas ini membentuk sebuah kalau bisa dikatakan etika atau moral itu yang bisa ini pertanyaan yang kedua itu bisa disebut seperti itu karena siapa sih bebek sebenarnya wawlawalam karena saya sendiri menulis ini bukan untuk apa menjudge atau menghakimi tapi mencoba mengajak merefleksi bagaimana diri kita itu sebenarnya apakah itu masuk ke ruang bebek itu sendiri ataukah melampauinya untuk apa caranya 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 ya ada di buku ini tapi enggak caranya caranya ya pertama kita harus pahami dulu konsep realitas kemudian masuk ke ruang tentang keyakinan ataupun keimanan ya kembali lagi kepada keimanan apa sih yang sebenarnya kita yakini terus yang pertama pertanyaannya mas Budi Pak Cokro yang mana sih sebenarnya kalau saya sendiri gini ya orang yang berusaha menuangkan pemikirannya dalam bentuk buku itu adalah orang yang mencoba untuk membagikan pemikirannya pada saat itu berarti Pak Cokro kalau dalam bukunya Imam Ghazali tentang Miskatul Anwar sebenarnya manusia yang itu insan kamil katakan dia tidak benar-benar meninggal dalam bentuk ruhani atau kan saya dijelaskan di buku ini ada tentang perihal jasadi dan ruhani ada dua kehidupan yang sebenarnya kita ketahui tapi karena keurangnya pengetahuan dan pengalaman itu yang membentuk atau membentur kemampuan kita harus menggali lebih dalam jadi bisa dikatakan wawlawo alam juga karena saya sendiri mencoba mengilhami apa yang dikatakan Pak Cokro baik demi baik karena ini di forum pembedahan ini kita benar-benar membaca detail dari Islam dan nasionalisme Islam dan sosialisme terus masuk ke muslim nasional under which terus masuk ke tari agama Islam puncak karya dari Pak Cokro itu memeriksa alam kebenaran tentang sholat sebagai pintu untuk masuk ke ruang peruhannya mungkin itu untuk pertanyaan dari Mas Budi terus ke Mas Aril apakah ada masa gitu bebek itu sebenarnya tidak ada kalau bisa dibilang tadi sudah dijelaskan sama Mas Rifki bahwa ada jenis-jenis pengikut ada yang talkit ada yang tadi satunya apa jadi benar sebenarnya konteks bebek ini yang seperti apa sih ya secara jasmania ya bebek seperti bebek tapi kalau kita kalau kita kalau kita meredungi secara substansi substantif bahwa ya kita manusia kita punya akal terus akal kita mau digunakan seperti apa apakah sifatnya akan seperti bebek atau seperti manusia itu sendiri terus yang terakhir sih tentang ini ya maksudnya tentang bagaimana cara pandang kajorisasi ini masalah perspektif aja sih karena bagi Indonesia sendiri kita sudah lantunkan Pancasila tahu bahwa setiap organisasi itu punya ciri khas atau ikonik sendiri dan itu kita tidak bisa menjustifikasi bahwa kamu salah kamu salah kamu salah enggak kalau saya sendiri melihat itu ini sudut pandang ada yang tadi mas istrinya kita contohkan dengan mas apa Gus Hafiz tentang paradigma MDH itu ada ruangnya sendiri terus tapi ada titik tarik dengan buku tulisan ini kalau di buku tulisan ini lebih ke paradigma itu lebih substantif atau lebih ke religisitas atau lebih ke paradigma Nusantara kita sudah tahu bahwa ada empat elemen yang kita mencoba gabungkan dalam buku ini tentang paradigma Nusantara kalau untuk MDH kita sudah buat di dalam buku yang secara sejarah pemikiran Hos Cokro Minoto dimulai dari Pak Cokro lahir sampai Pak Cokro meninggal begitu kalau ini saya rasa ini buku lanjutan jadi ini membahas lebih substansif jadi memang ruang kaderisasi itu tidak ada yang salah karena pedoman yang dihadirkan di ruang organisasi di seluruh Indonesia itu ruang-ruang atas nama Pancasila dan undang-undang itu sendiri lantas apa yang menjadi pembeda yang menjadi pembeda adalah cara bergerak ya sama kayak dikatakan Mas Ariel tadi mungkin di pintu itu rusak tapi bebek yang sebelah sini tidak bisa melihat terus yang di belakang itu mungkin atapnya bocor tapi yang di depan tidak merasakan itu masalah sudut pandang tapi yang jelas tadi sudah dijawab Mas Ariel sendiri bahwa yang menjadi pemersat adalah benang merah itu sendiri apa kalau di Indonesia itu Pancasila ketuhanan yang maha esan kemanusiaan yang hadir dan beradab persatuan Indonesia dan kita sedang melakukan permusyawaratan sila keempat setelah melaksanakan yang terus kelima keadilan sosial begitu kira-kira tanggapan dari saya terima kasih atas waktunya mungkin ada selanjut dari Mas Sikif atau Mas Fadir monggo oh iya baik saya tanggap yang poin gerisannya dengan yang disampaikan Mas Budi tapi lebih spesifik pertanyaannya Bang Ariel ada dua hal sebenarnya pertama pertama soal kita perbanyak titik temu daripada titik tengkar jadi yang disampaikan hari ini kita melepaskan jubah dan melepaskan bendera kemudian menyatu di bawah di bawah satu bendera yang sama yaitu Merah Budi itu yang sangat minim mungkin secara penyampaian itu bisa bisa dilaksanakan iya kan tapi kalau dalam ruang praktek dalam beberapa momentum itu rasanya agak berat iya kan kalau yang dicontohkan oleh dua alumni WMN di samping itu fenomena yang sama-sama perespa WMN pengafin 2015 lanjut 2018 2019 nah kemudian mulai itu fenomena momentum itu menjadi hal ini hal lumrah dan itu kita coba hilangkan dan Alhamdulillah dalam proses pergerakan kita di internal peneleng kita kita berupaya dan mulai tampak tentang hal itu cair bahwa kita memang di bawah merah putih dalam ruang pergerakan jadi itu satu yang kedua di buku sini khususnya bagian tentang konsep pendidikan yang menjadi yang nantinya akan menjadi pembentuk watak pikiran dan karakteristik anak bangsa itu sendiri sebetulnya secara substansi kita jawab disini jangan menggunakan konteks bebeknya adalah jangan menggunakan desain atau pengetahuan dari yang kita disebut sebagai barat dalam konteks apa dia punya basis nilai liberal dan sekuler itu sendiri itu hal substansi yang sebetulnya kita coba klirkan artinya apa singkatnya dia kita coba membina di ruang-ruang yang konkret baik dari gagasan sampai dengan wujud-wujud kurikulum karena kurikulum itu adalah bagian bagian dari instrumen utama untuk membentuk anak bangsa sendiri dimasuk-masuk ruang terima kasih oke tambah dari para pembedah yang masih berkat 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 berarti lanjut disitu yang pertama dari mas budi pertanyaan pertama tadi teman-teman yang pernah menjawab oh iya gimana disini nah mungkin pertanyaan kedua tentang jati diri bebek gitu ya tadi mungkin sempat saya singgung di awal terkait kalau mungkin khayalan saya tentang bebek yang dimaksud disini berarti bebek-bebek yang sekedar taklit tadi itu yang mengikuti tanpa adanya ilmu yang membedakan kita sebagai manusia dengan hewan kan akal kita nah maka ketika kita mengikuti segala sesuatu maka kita mencoba untuk memasukkan akal kita ke dalam proses pengikutan tadi itu sehingga akhirnya ada ilmu disana sehingga berubah dari hanya dari yang taklit tadi itu jadinya itiba tapi lebih dari itu kita kalau bisa gak hanya sekedar pengikut masuk ke atasnya tadi disebut ada penggerak gak hanya sekedar pengikut tapi penggerak karena kita bukan bebek nah mungkin definisi ini yang memang perlu dituangkan lebih dalam biar nanti mungkin pembaca mungkin ada edisi kedua tentang bebek itu apa misalnya karena karena selain 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 sifat juga disana spesifik banyak yang menyebutkan bebek yang dimaksud ya bebek peradaban barat jadi mungkin itu juga perlu dituangkan karena di dalam buku saya kira juga banyak menyebutkan istilah bebek barat itu tadi nah mungkin itu terkait jati diri bebek karena yang bisa merubah bebek itu kan kita sebagai yang bukan bebek dan kita bukan bebek berarti kita manusia yang memahami mikrokosmos dan makrokosmos menurut mas asep tadi itu yang ikhlas nah maka yang bisa merubah bebek yang manusia tapi cara merubah bebek kan gak bisa pakai bahasa manusia nah maka kalau bisa kita harus pakai bahasa bebek nah itu tadi yang saya maksud kalau bisa buku ini kan mungkin sasarannya bebek tapi bisa jadi yang baca bukan bebek malah penggembalanya tapi bebek-bebek bisa jadi malah susah untuk membaca buku seperti ini maka ketika kita untuk mencoba membukan bebek kan bebek-bebek yang dimaksud di buku ini harus memakai bahasa yang juga wek-wek tadi itu nah itu nah karena yang ingin dirubahkan seperti nyambung kepertanyaan kedua dari mas Ariel tentang cara berpikir karena kalau orang cara berpikirnya sama menghasilkan kesimpulan yang sama begitu kan ya intinya tadi kalau cara berpikirnya sama bisa jadi hasilnya juga sama kalau itu di dalam suatu mungkin nanti ada perbedaan perspektif ya mas Ariel karena mungkin ini di teman-teman aktivis Peneleh tentu paradigma harus sama cara melihat kandang untuk menghasilkan kesimpulan mana yang harus diperbaiki tapi bagi teman-teman yang aktif di hal yang lain misalnya saya kebetulan di Muhammadiyah mas Hafiz di NO mungkin cara berpikirnya berbeda nah maka yang perlu disadari siapa diri kita tadi itu sudah kita pahami mikrokosmos makrokosmos kita tahu hakikat kehidupan kita terus tujuannya yang sama maka cara itu kan paradigma itu di caranya maka cara itu tidak masalah asalkan tujuan itu sama sama-sama tujuannya itu kandangnya jadi baik maka kalau saya membetulkan pintunya tidak masalah kalau ada yang membetulkan belakangnya juga tidak masalah membetulkan jendelanya juga tidak masalah karena kita punya keyakinan oh dia itu pasti juga tujuannya baik walaupun dia berdiri disana dia mau membetulkan jendela saya disini mau membetulkan pintu karena ini cara saya untuk merubah kandang ini menjadi baik nah kita disini kan sama-sama pengen misalnya kalau di Muhammadiyah menyadari bahwasannya Indonesia ini Darul Ahdi Wasyadah negara sebagai sebuah kesepakatan dan kesaksian melalui Pancasila mengibaratkan dengan adanya piagam Jakarta eh piagam Jakarta piagam Adina piagam Jakarta piagam Adina kan itu Nabi Muhammad hidup bersama dengan orang yang non muslim dengan sebuah peraturan yang disepakati bersama begitu pun Pancasila nah kita sama-sama tujuannya sama cara yang berbeda tidak masalah misalnya kita khusnudon 01, 02, 03 tujuannya sama misalnya kalau tujuannya sama bolehpun caranya beda-beda ada yang caranya itu perubahan ada caranya melanjutkan ada yang caranya gerak cepat sat-sat tastes misalnya berusaha menjadi manusia publik nah maka itu tadi itu tidak masalah asalkan tujuannya sama maka yang perlu sama-sama kita coba diskusikan diskursus itu menyamakan tujuan tadi itu nah itu mungkin terkait pertanyaan sama Mas Aril ya dan terakhir tentang manusia publik tadi itu dibutuhkan merubah atau membangkitkannya itu saya kebetulan baru tahu cita-cita saya 3 hari yang kemarin maksudnya ini istilahnya ketemu sama Pak Lutfi Mas oh iya sama Pak Lutfi ditanya gimana Rizky aktivitasmu apa aktivitasmu apa gitu ini Pak proses kebetulan saya sedang proses pendaftaran rekrutmen dosen di UMM nah sehingga saya sebutnya akademisi gitu kan ditanya loh gak politisi di Barok Barok akhirnya nyaut unda akademisi ini Pak kemarin sudah proses pendaftaran oh saya kira mau jadi politisi ya segini aja memperkenalkan istilah ke saya yaitu intelektual publik berarti kalau saya aktifis sosial karena Pak Lutfi menyampaikan loh saya itu kalau ditanya dari semester 1 sudah tahu cita-cita saya saya ini mau jadi aktifis sosial jadi akhirnya beliau memang jadi aktifis sosial nah saya baru tahu istilah intelektual publik tak jadikan akhirnya kalau ditanya orang mau jadi apa intelektual publik searching tak cari-cari intelektual publik ini apa nah mungkin kalau sederhana saya intelektual publik ini yang membangkitkan manusia publik tadi itu biar banyak orang jadi manusia publik biar banyak orang gak jadi bebek maka butuh intelektual publik tadi itu terutama teman-teman yang memang aktif membangun budaya intelektual disini jangan sampai intelektualnya hanya ada di ruangan ini saja tapi juga menular ke ruang-ruang yang lain khususnya di kampung-kampung kampung Jodipan yang disana itu justru orang malang asli banyak yang gak kuliah jadi ini kan mana asli malang angkat tangan asli malang asli malang 1, 2, 3, 4 mekpapat ya di malang padahal asli malang cuman 4 karena orang malang itu orang malang yang asli itu yang kuliah itu malah kalau ditanya itu malah banyak yang kerja apalagi yang di kampung-kampung nah maka kita perlu kalau sederhana saya intelektual publik itu buku yang 227 halaman ini dengan bahasa yang sudah dikemas oleh kita bisa masuk ke dalam pikiran mereka dengan bahasa yang sesuai yang sederhana nah mungkin itu sedikit tambahan dari saya dilanjutkan oleh Gus terima kasih saya nambahin dikit ya teman-teman terkait mas Budi ya mas Budi ya kita bahas mbak Coklo yang mana tiap subjek itu berhak dan boleh ditafsirkan melalui apapun pandangannya mas bagi saya kan yang Nabi Muhammad dia bisa ditafsirkan oleh para orientalis ya kan dia bisa dimaknai oleh teman-teman Nahdin Muhammadiyah wa akhwatua and the gang artinya kalau orang itu punya sejarah dan terkrikot yang baik dia pasti jadi bahasan publik yang baik juga gitu maksudnya jadi bahasan publik yang baik jadi ini momen teman-teman untuk jadi sosok figur the next Wah Coklo ya the next Wah Coklo guru bangsa guru bangsa baru gitu karena saya kira di Penelah ini salah satu organisasi yang paling cair ternyata daripada merah kuning hijau di luar sana yang sedang gak sehat itu iya saya tadi ngobrol sama mas Mas ada gak teman-teman di Payung yang sedang sehat sekarang gak ada yang sehat iya serius malah saya itu tiap ngisi training di teman-teman merah kuning hijau itu saya selalu piang saya itu eman sama teman-teman kasian kasian kenapa teman-teman sedang masuk organisasi Ormawa organisasi mahasiswa di saat kondisinya sedang gak baik-baik saja sedang gak sehat masa semua salah satu organisasi itu punya tiga alumni baiklah ada Cak Nur ada Cak Munir sama ada Akbar Tanjung masa semua kadenya jadi Akbar Tanjung kan gak mungkin saya gak perlu sebut nama merek salah satu organisasi kader itu punya ini nyambung sama Mas 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 ada materi pelatihan intermediatnya itu yang menurut saya materinya itu keren banget namanya Idiopolitos Ratat yang selama ini disampaikan oleh para politisi praktis yang hanya cerita Abdul Abang dulu Abang dulu padahal materi itu sebelumnya dia ngomong tentang gimana persenyawaan atau pertahutan antara ideologi politik organisasi dengan strategi dan taktik nah Mbah Cokro ini udah ngediopol banget ideopol seratak banget bayangkan dalam jangka waktu tujuh tahun dari dua ribu anggota jadi dua juta lima ratus itu bisa buat sampai nyalek DPD atau DPR provinsi atau apa jadi apalah di tahun itu horror dengan jumlah populasi Indonesia yang belum sampai 100 juta mungkin udah punya anggota berapa persen 2 persen makanya itu boleh disebut sebagai raja tanpa mahkota karena itu dan itu dilakukan Mbah Cokro tanpa menggunakan privilege apapun bener ya tanpa menggunakan radannya atau ghost ini yang perlu diingat teman-teman tanpa WA tanpa bom tanpa bom tanpa serangan pacar tapi tenanglah teman-teman semua akan jadi tim ses pada waktunya gak bercanda bercanda lanjut ya semua orang mendambakan saya kira kita punya ideologi yang sama namanya dalam konteks berbangsa dan bernegara itu ideologi kita bener ya demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang dirilai oleh Allah SWT Muhammadiyah Nah LDII persis itu punya tujuan pendirian organisasi yang sama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dirilai oleh Allah SWT bener ya caranya gimana dengan politik organisasi yang macam apa sebagai sampai perannya sebagai ting-teng ya saya perannya sebagai frontliner semisal itu kan baru ngomong strategi taktik Muhammadiyah ngurus sekolahan ya NU yang ngurus pondok emang gak ditata sama Yai-Yai zaman dulu udah ditata lah saya yakin saya yakin betul ini bukan suatu kebetulan atau persaingan enggak ini udah penataan ini udah ideopol satak bagi saya bagi saya ini udah by design udah by design enggak 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 kebetulan atau karena modal persaingan aja enggak artinya apa ini punggung teman-teman dipeneleh harus udah jadi orang yang berprinsipil dan ideologis dan nanti kalau udah tua itu teman-teman ketawa sama teman-teman merah kuning hijau itu kadang buyu jari-jari yang bahas NDP si nang NDP si ji yang PMI juga tapi gak punya sedikitpun perspektif tentang ekologi ini salah satu catatan juga ditemukunya teman-teman teman-teman gak ada pembahasan kristik psikologi sama sekali tapi gak apa-apa nanti ditambahin dikit-dikit karena ketauhitan kita itu meniscayakan bahwa kita sebagai manusia punya hadapan yang sama diantara alam dan makhluk-makhluk lainnya dan hanya satu yang berat disembah ini Allah termasuk terhadap alam juga kan gitu ya jadi krisis ekologi gimana horornya apa climate change krisis dan lain-lain itulah ya itu bisa jadi tambahan pembahasannya teman-teman itu ya terima kasih teman-teman oh iya bukan mepet jam 10 ini ini gadang ini gadang ini rumahnya kalau saya di belakang wind dekat aman aman belum sampai berjadikan belum berjadikan oh belum closing statement jangan jangan suka mikir berat-berat nanti otaknya lecet santai aja jangan suka mikir berat-berat nanti otaknya lecet harapin dengan senyuman segala yang terjadi selalu terjadi yaitu lagu santai aja teman-teman saling belajar kumung di malang yang dari luar malang kumung di malang silahkan main ke semua kampus saling sharing gimana dulu perkaderan di rayon di komisariat saling ecek-ecekan iyalah ternyata remeh sekali yang kalian pertentangan di kampus selama ini ada hal yang lebih besar dari itu itu ya terima kasih akhir berkala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya selalu mengutip di bagian akhir kalau presentasi-presentasi itu hidup bukan lomba lari 100 meter tapi lomba lari maraton maka bukan tetap-tetap tapi konsisten-konsistenan karena dari akhirnya nanti di hari akhir bukan waktu 1 tahun lagi 2 tahun lagi misalnya maka termasuk teman-teman PNL ketika menulis buku ini menulis buku ini bisa jadi manfaatnya itu enggak sebulan 1 tahun lagi bisa jadi malah 5 tahun lagi buku ini malah benar-benar benar-benar kelihatan dampaknya karena hidup ini bukan lomba lari 100 meter tadi itu tapi lomba lari maraton jadi siapa yang konsisten dia yang akan justru malah bertahan bisa jadi malah OKP-OKP yang sekarang ada ini malah nanti itu malah 10 tahun yang lagi karena dengan kondisi realita yang ada semakin ditinggalkan misalnya karena sekarang kita lihat rekrutmen di kampus-kampus itu semakin sedikit nah maka ini yang perlu kita coba pandang begitu pun apa yang kita tuai hari ini bisa jadi itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan 5 tahun 10 tahun yang kemarin maka jangan pernah menganggap sepilih hal-hal yang seperti ini karena bisa jadi dampaknya itu sangat berharga di 5-10 tahun yang akan datang ketemu lagi oh ternyata sudah jadi apa misalnya oh ternyata manusia nusantara saya tadi sempat nanya ke mas manusia nusantara ini karena di buku saya juga sempat membacakan tujuannya untuk menciptakan membentuk manusia nusantara yang mau dijadikan manusia nusantara ini siapa aja apakah orang yang tinggal di Roma di London misalnya itu harus jadi manusia nusantara itu kan beberapa pertanyaan yang akan dijawab di buku selanjutnya gitu ya maka itu selamat lari maraton bersama-sama baik tonton sekalian di closing statement kali ini ada mungkin dua poin yang bisa kami sampaikan pertama sebetulnya ini adalah bagian dari refleksivitas teman-teman setelah membaca karya-karya pokok Haji Marsai Cokro Minoto karena dari karyanya beliau kita mampu merefleksi dan mampu mengkontekstualisasi menjawab tantangan-tantangan jawaban karena ada satu hal tonton sekalian pesan Pak Cokro Minoto atau Pak Cokro dalam yang kemudian jadi kutipan jika ingin menjadi pemimpin besar maka berbicara seperti orator sebetulnya itu bagaimana kita mampu menggugah kesadaran anak bangsa yang sedang tidur yang kemudian yang kedua menulislah seperti wartawan artinya wartawan membayangkan dan kita kalkulasi secara teknis nulis satu hari saja 600 kata itu kalau kita kali satu minggu atau satu bulan dengan ukuran bacaan biasa ya dengan bacaan berpikir mungkin bisa jadi tulisan-tulisan yang sampai dengan menghasilkan karya karena hidup ini tonton sekalian kita mau dalam hal apapun kita akan atau dituntut mampu menghasilkan karya berkualitas lewat apa lewat ruang-ruang pembinaan mengkader mendidik seseorang manusia yang dia tidak tahu tentang arahnya dia mau bawa kemana kemudian kita bina dia kita dampingi menghibahkan waktu tenaga pikiran dan materi disitu sehingga itu adalah bagian dari cara kita mau karya sehingga kita mampu mencetak insan kamil perang-perang jurit yang baru itu sendiri karena satu hal tonton sekalian menutup di poin ketiga saya kita adalah pelaku gerakan yang menyaksikan fenomena kesejarahan tonton saya bayangkan 20 tahun mendatang akan ada anak cucu yang tanya tanya bagaimana fenomena saat pandemi satu yang menjadi saksi dan pelaku sejarahnya kita karena kita yang mengalami karena kalau kita tidak mampu memperhatikan ini dan kita tidak meluangkan dalam bentuk gagasan berkarya untuk menjawabnya kita akan hilang dari sejarah itu sendiri cukup yang bisa kami sampaikan mudih pesan dalam karya yang berisau yang kebenaran tidak akan disebut pemuda pemudi sejati jika takut dan tuduh pada pesan selain Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim lanjut terkait closing statement ataupun apa yang menjadi penutup pada diskusi kali ini pertama karena ini terkait bedah buku saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh hujudul Islam yakni Abu Hamid Al-Ghazali jikalah engkau bukan pulang besar kemudian jikalah engkau bukan anak seorang pemimpin maka menulislah kemudian menukil juga dari salah satu kebiasaan Muhammad bin Idris Ash-Syafi'i dalam suatu kebiasaannya ketika malam membagi malamnya dalam sepertiga sepertiga waktu untuk tidur istirahat sepertiga waktu untuk ibadah dan sepertiga waktunya untuk menulis jadi dari dua tokoh ini menjadi closing statement saya untuk teman-teman kita semua bahwasannya memang menulis itu menjadi sangat-sangat penting dan menjadi sangat-sangat urgen untuk merubah pola pikir sendiri bahkan untuk merubah peradaban itu sendiri kemudian kalau kebingungan terkait bagaimana cara menulis menulis menuliskan sesuatu menuliskan karya menuliskan karakter dan sebagainya kita teringat dengan trilogi Haji Umar saya cokro minoto bahwasannya semurni munitauhid setinggi-tinggi ilmu dan sepintar-pintar siasat trilogi ini saya 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 sarankan dan saya menjadikan rekomendasi bahwasannya trilogi ini bisa kita tuangkan dalam setiap aspek berpikir kita aspek tindakan kita bahkan aspek dikir batin kita ya sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terakhir jadi saya akan melanjutkan statement dari Mas Yikif bahwa trilogi dari Pak Cokro setinggi-tinggi ilmu semurni-murni setinggi-tinggi ilmu sama sepintar-sepintarnya siasat jadi bagaimanapun politik itu bukan di depan tapi kedepankanlah tauhid atau semurni-murni tauhid karena kemurnian tauhid itu yang akan meracik meramu pemikiran teman-teman bahwa di setiap kehidupan kita itu memang berpolitik tapi di setiap kehidupan kita ada juga yang namanya takwa dan ego jadi harus hati-hati masuk ke ruang ego ataupun masuk ke ruang-ruang yang itu kesombongan ataupun keserakahan karena yang menangkal itu semua adalah sepintar setinggi-tingginya ilmu bila'i bisa bila'i hak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati untuk agenda pada malam hari ini mari kita berdoa bersama doa akan dipimpin oleh yang utama Irawan Astaufik kepadanya waktu dan tempat disimakkan selamat menikmati selamat menikmati ini bermanfaat bagi kita semua Al-Fatiha 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 Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Amin Amin Ya Rabbal Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih atas pembinaan doanya Al-Fatiha Al-Fatiha